Jangan lupa like, share, dan subscribe Supaya masyarakat Kota Binjir ini bisa melaksanakan ibadah penjubuhan suci ini dengan tenang dan pusat Hasil yang kami dapatkan dari kegiatan operasi gabungan Adanya pertama kami dapat penindakan di hotel-hotel yang ada di wilayah Kota Binjir Di sebelah kiri kami terlihat ini hasil tantangan di hotel Selain hotel kami lakukan penindakan dan terhadap pengandara sepeda motor yang kenal koknya drone Ini jelas sangat mengganggu masyarakat apabila motor-motor ini melintas yang membuat kebisingan Yang biasanya inilah pemantik masyarakat melakukan aksi yang menimbulkan konflik Kemudian kami melakukan penindakan terhadap geng motor yang ada di Kota Binjir Dari target-target ini kami sudah melakukan pendataan Dimana dari hasil penangkapan penggerbakan di hotel di wilayah Kota Binjir Terdapat pasangan bukan suami istri sah-sah sebanyaknya 40 orang laki-laki dan 41 orang perempuan Dari hasil penangkapan penggerbakan di hotel di wilayah Kota Binjir Terdapat pasangan bukan suami istri sah-sah sebanyaknya 40 orang laki-laki dan 41 orang perempuan Dari tangkapan itu, dari penggerbakan itu kami langsung melakukan pengecekan urin Didapatkan hasil 30 orang positif menggunakan narkoba Untuk pemilik hotel nanti kami akan berkoordinasi ke dinas di wilayah Kota terkait perizinan Bagaimana nanti pihak hotel sendiri akan memfilter semua tamu-tamu yang datang Tidak lagi terjadi seperti yang kemarin-kemarin Terima kasih